Denamu terkubur dalam kesedihan sepanjang mulai Dan Geo tadi malah seneng ceweknya pergi ke sana Iya tadinya sempet-sempet mau dibohongin juga kan Itu maksudnya apa kamu tadi gak jadi ngomong ke dia Tadi lo mau diputusin sama dia lo tuh? Iya Gak, gak, gak Gini ya Lo plakor tau gak lo? Gini maksudnya ya Jadi awal pertemuan aku sama dia tuh Aku tuh hilang dompet Dan aku tuh bernazar Kalo seharusnya nanti ada yang nemuin dompet aku Kepen itu laki-laki bakal aku jadiin pacar Dan kalo itu perempuan bakal aku jadiin saudara Oke jadi Jadinya aku jodoh gitu emang udah jadi Jadinya Alhamdulillah Kamu itu perempuan atau bukan sih? Kamu punya hati kan? Aku salah aja dong Dia juga salahnya kalau buat Jadi waktu diorang petro hilang yang nemuin ngebalikin tuh dia Iya Terus lo pikir itu jodoh? Iya Ada duitnya semua balik? Ya gak ada sih Duitnya hilang? Iya Lo ambil ya? Iya Ya gak saya ambil Emang gue nemuin dompet itu Emang udah gak ada isinya lagi Tapi ada KTPnya gitu? Ada semua surat-surat Bukan lo yang ambil duitnya? Gue yang ambil Oke Gimana Mi soal nazar? Dibilang katanya Barang siapa cowok yang Kalo cowok yang balikin duitnya bakal jadi pacar Kalo cewek bakal jadi saudara Betul sih Tapi kan pacar orang Mi ya Betul sih Kalo soal nazarnya memang begitu Nazar itu artinya ucapan kita yang tadinya sesuatu itu ngubah Karena udah kita ucapin maka berubah menjadi wajib Iya Contohnya gini saya nazar kalo nanti saya sehat misalnya Saya mau bersedekah yang tadinya sedekah itu kan sunnah maka sekarang menjadi wajib Cuma kalo nazarnya ini saya pacarin ya tergantung si cowoknya itu mau apa kagak Lah kan kagak bisa nikah sendirin diri Emang cowoknya aja emang mau gatel ya Mi cowoknya ya Iya Tergantung dianya juga Neng Tapi kan gak gitu Umi Gak gitu tapi gini gimana Gak gitu Gak gitu Lah sekarang gini Umi aku udah bernazar nih Eh cowoknya juga mau sama aku Oke 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 Kan gimana Tadi kamu bilang kamu berkorban sama aku kan Aku banyak berkorban Geo buat kamu Ya iyalah banget Kamu berkorban apa gitu Lu liat ini nih Jam tangan ini aja ini yang kamu belikan sama aku Ini nih Ini sebenernya ini Jam KW tau gak Ini Apaan coba kayak gitu Eh kok dibuang sih Gak ngargain kamu Geo Ini aku kasih buat kamu Geo Itu buat apa coba Aku sampe Ini gaji pertama aku loh Geo Aku sampe diajakin temen-temen aku tau gak Pake barang-barang KW kayak gitu Ih lu aja kasih barang yang KW Kenapa gak cinta lu juga kawes sama dia Geo Oke oke Sekarang kenapa Lu mau Lu sekarang ibarannya masih mau gak sama 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 Yola Yola Gak enggak 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 Kenapa Gue curiga Kamu ada hubungan sama si Jun kan Nah Kenapa sekarang kamu nuduh aku Dia jelas jelas kamu yang selingkuh sama dia Kenapa kamu yang selingkuh sama dia Kenapa kamu yang selingkuh Kenapa jadi nuduh dia yang selingkuh Jun itu siapa Jadi ada Jun namanya Jadi itu sebagai temen tongkrongan gue lah gitu Jadi Ya gak temen sih Ibarat ke kacung gitu sih Kacung Jadi ya Ya Kata-kata mereka Jadi Si Jun ini ya Lagi deket sama dia gitu Dan memang dari dulu Si Jun ini Deket Dan suka sama dia Aku sama Jun itu cuma sebatas temen doang Enggak lebih Enggak ada alasan Alasan doang Itu cuma pengalihan doang Oke Sekarang intinya ini gini deh Ya Lo bener gak ada hubungan dengan Jun yang dibilang sama Apaan Lalu Hei 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 Cam Kiri Hap Apaan 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 Mas Uya Ada suratnya Waduh Ada boneka Boneka gajah Masuk dari mana nih? Tahu, ujuk-ujuk ada gituan. Yola, oh ini Yola untuk Yola nih. Oh, di. Boleh gue baca? Oke, baca aja. Yola, mungkin sekarang aku belum bisa beliin kamu mobil beneran. Tapi suatu saat kita berdua akan berada di dalam sebuah mobil nyata. Berpegangan tangan dan menembus kemacetan Jakarta dengan penuh cinta. Aku berikan boneka gajah ini, tau gak kenapa? Karena kamu pernah bilang kalau gajah itu adalah hewan yang paling setia dengan pasangannya. Aku harap kita juga bisa saling setia seperti gajah. Oh, buat nih. Kan bener kan? Berarti kamu buat hubungan sama si Jun-jun itu kan? Tapi itu ada pengirimnya, Mas Uya. Ada nama pengirimnya gak? Nama pengirimnya gak ada sih. Tapi memang kebetulan kamu ngomong namanya Jun. Berarti selama ini dibohongin aku. Kita punya seorang yang namanya Jun di belakang. Jun, silahkan masuk. Oh, silahkan, silahkan. Weh, lu ngapain lu? Oke, Jun ini. Kamu ini yang ngasih surat ini ke Yola kamu? Oh iya. Oke, oke. Sekarang kamu jelasin apa? Silahkan. Duduk dulu. Duduk dulu. Duduk dulu. Maksudnya gimana? Sebenarnya aku tuh eh mau ngomong sesuatu sama kamu, Yola. Jadi kita teh ditipu. Sama agensinya. Hah? Ditipu naon? Ditipu. Jadi kan kita tuh kan mau berangkat ternyata gak jadi. Bulan depan katanya kan? Oh sama kamu mau berangkatnya? Iya. Berarti bener kan? Kamu mau kekuan negeri sama dia kan berarti berdua. Iya, iya mau. Mau ngapain berdua sama dia kekuan negeri? Jangan mau nolongin sama dia. Aku kan nolongin sama dia. Aku beneran kamu mau jadi TKW. Aku cuma bukan berjalan-jalan sama apapun. Aku beneran mau jadi TKW. Pergi sama dia. Jadi berarti tadi agennya bilang kalau ternyata gak jadi berangkat? Berangkat. Berangkat. Kenapa ditipu itu? Aku juga gak tahu. Aku teh tadi nelpon ke dia kan ya ke si agensinya. Ternyata si agensinya ngangkat-ngangkat. Terus aku samperin tadi teh. Gak ada kantornya. Gak ada. Kosong. Kosong. Waduh. Yaudah sekarang tuh. Jadi rencana kalian apa kedepannya berubah kan jadi? Kedepannya sih paling saya mau ngajak dia. Wakti ke Garut sama orang tua saya. Jagain dodol. Oh dari Garut? Lah kamu mau ikut ke Garut? Iya gak apa-apa untuk gak menambahin uang nikah aku sama dia. Kamu masih mau nikah sama dia? Iya aku sayang sama dia. Nipu lu. Eh jaga. Lu pasti bayarin hutang-hutang lu lu kan? Gak ada bayarin hutang-hutang. Masih lu gak ditipu lu kan? Gak ada emang berani. Lu pasti pake uang itu buat bayar hutang kan? Udah emang baru ditipu. Allah gue gak percaya sama lu. Gue tau lu dimana. Udah 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 gue udah muak banget ya. Gue tuh kesini tuh buat ngurusin masalah gue sama dia. Kenapa di gak ada yang lain. Sekarang ini aja Gio. Aduh duh lu sekarang gini. Lu pilih siapa Gio? Lu pilih dua atau dia. Oke. Amu pilih aku dong Gio. Udah udah udah. Cepetan-cepetan lu pilih dua atau dia. Ya mah playboy, gak usah, tapi kuyang playboy. Yaudah, aku kasihin sama dia. Aku kasihin sama dia. Ah, udah, udah. Ah, lu, udah. Lu bullshit banget, gua udah capek. Kalo lu beda, lu pilih aja. Tuh! Udah, 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 udah. Tuh, udah, udah, udah. Ini semua kargaran lu nih. Eh, kok jadi orang segera lu? Gak salah tuh, kan saya mah kesini cuma mau jelasin. Oke, jelasin apaan? Kalo misalnya saya tuh ya ditipu, iya. Oke, tapi kamu emang temennya GEO? Iya, cuma gak deket banget sih kamu ya. Oh, jadi? Gua tau, gua gak usah banyak lagi sekarang. Lu, lu, badan lu kayak gini, dibawa ke bulur gini, lu pasti habis dipukulin lu kan? Eh, jangan so tau, Mane. Kenapa lu badan lu kebuka-buka lu tuh? Itu adalah ceritanya lah, Mas Iya. Kenapa? Gak apa-apa ceritanya. Iya, kamu jujur aja. Tapi gak bisa, itu rahasia aja buat mereka sih. Enggak, enggak. Pasti lu ditagih hutang lu. Jangan asal, jangan asal ngomong, Mane. Jangan asal ngomong. Iya, jangan asal ngomong. Tapi jangan asal ngomong. Tapi bener gak kamu babak belur karena ibus ditagih hutang? Oke. Enggak. Oke, bener gak apa-apa. Oke, sekarang kita duduk disini, kita memori recall. Duduk disini, Cahidar. Iya, saya. Kalian lilinir. Oke. Kita akan lakukan memori recall sama Jun. Kenapa dia bengap-bengap ya? Tapi dia mau gak, Mas? Mau gak? Ini tidak akan menghilangkan kesadaran. Ini hanya mengembalikan kamu ke suatu masa tertentu, ke suatu waktu tertentu. Sehingga kamu bisa mengingat secara detail. Tapi bentar dulu lah, Mas Uya ya. Hah? Bisa kan ya? Apa? Bisa. Bentar dulu gitu. Bentar gimana? Mau gak? Sebenarnya takut sih. Ya mau gak? Mau aja dulu lah. Mau deh. Oke, yaudah. Gak apa-apa. Mau dong deh. Katanya mau Uya. Lihat sini. Tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung. Kamu ingat saat kenapa kamu bengap-bengap di hari kamu tiba-tiba mukanya bengap-bengap? Entah kenapa tanpa alasan yang jelas saat kamu melihat apinya berubah jadi besar sekali di lilin ini. Kamu akan kembali ke saat muka kamu mengalami hal tertentu. Sehingga bengap-bengap. Tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut dan... Pakai. Oke. Ceritakan. Kenapa muka kamu seperti ini? Awalnya teh kan nelpon agensi tuh. Oke. Ya. Terus udah belas dari situ teh ternyata di iniin apa diarahin ke satu ruangan. Ya. Saya gak tau itu teh dimana. Ya terus? Nah akhirnya pas saya tagih uangnya itu. Ya. Akhirnya disitu uangnya tuh gak ada dan saya dipukulin. Oh kamu ngeluarin uang? Iya. Kamu tagih uangnya karena kamu ditipu. Iya. Yola juga ngeluarin uang? Nah itu pun Yola saya kasih karena buat ongkos dia. Oke. Jadi uang yang ada di Yola itu yang di amplop coklat itu dari siapa? Itu dari saya buat ongkos dia nanti. Katanya kamu ditipu gak jadi berangkat. Kok Yola bisa bilang? Uangnya tuh saya sisain. Haa. Sisain. Yang setengahnya buat saya bayar Rinyola. Lu dia. Buat pergi jadi TKI. Oke. Kamu bilang kamu ditipu. Uangnya dari mana dapetnya jadinya? Uangnya tuh saya tuh dapet waktu itu tuh rumah kan lagi sepi ya. Di rumah teh rumah lagi sepi. Terus saya teh ngambil emasnya mama saya. Hah? Nah. Udah saya ambil emasnya mama saya teh saya jual. Oh uang emas ibu lo? Iya. Lo jual? Lo nyuri emas nyokap lo? Waduh. Buat apa? Buat saya ke TKW. Tapi buat jadi TKI. Tapi ditipu? Iya tapi ditipu. Terus? Saat saya kerja di TKI tuh. Uangnya dikasih Yola itu? Uang yang saya kasih Yola itu. Itu udah dihasil jual emas juga? Sama. Iya. Oh jadi kamu gak berani bilang sama Yola kalau kamu ditipu. Jadi kamu malah ngasih uang hasil jual emas ibu kamu ke Yola? Enggak. Emang itu udah disediain. Oke. Jadi setengahnya itu buat Yola. Oke. Buat makan. Ibu kamu nyadar gak kalau emasnya hilang? Enggak nyadar. Emang itu buat apa tuh mas yang ibu kamu nyimpan? Sebenarnya itu buat rumah sakit mama saya sih. Mama kamu sakit? Iya. Jadi kamu nyuri emas yang harusnya buat biaya berobat ibu kamu untuk Yola? Iya benar. Kamu suka sama Yola? Sebenarnya saya biasa aja cuma temenan. Temenan? Saya suka sih. Cuma karena saya ngeliat dia temen ya saya suka. Oke. Kamu udah denger ya Yola ya. Kamu lihat lilinnya. Saat kamu tiup lilinnya dan lilinnya mati di hadapan kamu entah kenapa kamu akan kembali ke masa sekarang. Hari ini, detik ini dan jam ini. 321 Tio. Jun-jun maafin aku ya Jun ya. Uangnya itu udah aku kasih ke Geo Jun. Hah? Maafin aku ya. Uang yang tadi yang kamu kasih ke aku Jun. Tadi aku udah kasih ke Geo uangnya. Yang mana sih uang yang mana itu teh? Oke. Uang yang kamu bilang dari agensi untuk perjalanan aku. Iya. Itu aku kasih ke Geo. Oh jadi kasih ke Geo? Wah rasanya lu balikin. Makanya. Kita balikin. Kita balikin Atoh kalau gitu ma. Tadi kamu udah kasih aku. Iya tau tapi sebenernya. Emang itu uang dari agensi? Iya bukan. Itu uang dari agensi. Oke agensi. Agensi iya. Hah? Ada ribut-ribut di depan? Wala 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 wala. Aduh. 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 Apa dia naon dia ya? Balikin, balikin. Gimana, dimana, dimana. Mas, Janjuk. Ayo. Ada YP. Iya balikin lah. Di mana, mana. Di mana tadi. Di mana tadi malu. Loh, loh, loh. Kan udah kasih gue. Kan udah siku. Tidak mau nangis. Tidak mau nangis. Eh, tenang, tenang. Kenapa nih? Eh, aku gak tahu. Wah, wah, wah. Ini apa? Wah. Ini gak tahu. Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Bapak siapa? Mas, saya perjanara saya, saya Apong Mas. Apa? Saya Apong. Apong. Loh, loh, loh. Eh, ngapain lari si Jun? Eh, ngapain si Jun? Eh, 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 eh. Lari dia. Loh, loh, malah. Oke. Ngapain si Jun lari. Loh, loh. Eh. Kenapa dia? Oke, kamu Apong? Haa. Gak mau, apa-apa banget. Saya diudang suruh datang sini sama Wawan. Sama Wawan? Wawan. Kamu tadi kenapa mau nyoba? Kata Wawan, kata Wawan, saya diperkenalkan sama cewek, jadi Wawan bilang kamu datang ke sini, oh Wawan pengen kenalin kamu sama cewek, nama ceweknya siapa? Yola. Wawan itu siapa? Ya Wawan itu saya anggap seperti keponakan saya. Bapak mau dikenalin sama Wawan, sama cewek nama Yola. Wawan tapi sih nggak ada yang namanya Wawan. Tadi Jun kemana tuh? Coba. Oh, udah ada yang cegat. Ada yang nanggap, kenapa Jun kabur? Aneh banget tiba-tiba lari kata. Berarti kamu selama ini sama Oma. Nah tuh tuh, suruh 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 suruh. Tapi kamu ini kamu nggak ketinggal sama. Wawan? Bukan. Yang namanya Wawan siapa? Ya nggak ada yang ngomong. Lihat dia nama Oma. Eh lu. Bapak. Hei. Aduh. Bapak kenapa? Bapak kenapa dia? Bapak kenapa? Bapak kenapa? Bapak kenapa Jun? Nggak ini siya. Si Jun. Wawan. Hah? Loh ini Wawan. Dia kenapa saya ngomongnya Wawan. Saya anggap dia seperti keponakan saya. Tuh, nama lu jadi Wawan tuh ini. Iya. Bapak mau dikenalin sama Wawan sama cewek. Namanya Yola. Namanya Yola? Iya. Ini, gini mas. Awal punggulannya. Oke. Artinya lu menjual Yola untuk dikenalin, dicombolkan ke orang. Iya. Bapak-bapak gitu kayaknya. Oh, oh, oh. Ini lu lu jual nggak? Masul lu tahu. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Oke, lu awal apa? Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Udah. Udah, udah. Udah, udah. Udah. Udah, udah. Terima kasih.